Kemarin ada yang ngaku beli token Rp50.000, tapi kok yang masuk cuma Rp3.600? Hmm, kok bisa ya? Ternyata angka yang tertera di KWH Meter setiap kita isi token itu bukan jumlah rupiah loh, melainkan jumlah KWH yang kita beli yang sesuai dengan tarif listrik yang berlaku. Nah, sebelum isi token, kamu juga bisa hitung sendiri kira-kira berapa KWH yang akan kamu dapatkan sesuai dengan token yang akan kamu beli. Karena caranya gampang banget, kamu hanya perlu tahu tarif listrik per KWH sesuai dengan daya listrik kamu di rumah. Selain itu, setiap kita beli token listrik, kita juga termasuk membayar pajak penerangan jalan atau PPJ. Nah, PPJ ini di setiap daerah itu berbeda karena diatur oleh pemerintah daerah tempat kita berada. Besarannya 3-10% ya, karena kamu udah bisa hitung jumlah KWH sesuai dengan token yang dibeli. Jadi, misalkan kamu beli token listrik itu 50 ribu rupiah, sedangkan daya listrik di rumah kamu 1.300 volt ampere non-subsidi dengan tarif sebesar 1.444 rupiah per KWH. Dan biaya PPJ di wilayah kamu adalah 3%. Nilai 3% dari token listrik 50 ribu adalah 1.500. Nah, jadi ngitungnya gini, 50 ribu dikurangin 1.500 lalu dibagi 1.444. Hasilnya adalah 33,58 KWH. Ingat, nilainya KWH bukan rupiah. Semoga membantu!